Pendekar Blon cari jodoh jilid 45 tamat darah dan air mata. Huruhara menyadari bahwa saat segenting seperti yang dihadapinya itu, harus bertindak dengan penuh pertimbangan. Setiap tindakan yang ceroboh dan keliru akan membawa kehancuran yang mengerikan. Memang jika menuruti suara hatinya, ingin ia menempur pasukan Cheng yang mengepung itu dan membasmi kawanan kaki tangan musuh. Tetapi keinginan itu harus terbentur dengan lain kenyataan. Kenyataan yang menuntut pertanggungan jawabnya terhadap keselamatan Menteri Sugohuat dan anak dua. Ia mencari akal bagaimana dapat menghindari bahaya yang mengancam saat itu. Akhirnya ia menemukan suatu kera. Dan segera ia tampil dua langkah ke muka lalu berseru dengan lantang, Hai, orang dua boan dan antek-anteknya, dengarkanlah. Perwira gotai terkesiap, kocai seng dan kawannya tersipu-sipu malu. Kalau kalian tak tahu malu dan hendak menyerbu kami, silakan, kata Huruhara. Tetapi kalau kalian masih mempunyai rasa malu dan perwira, hayo, kita bertempur secara ksatria jaman dulu. Apa maksudmu seru gotai? Kita sama dua saling mengajukan jago untuk bertempur mengadu kepandayan. Kalau kami kalah, akan kami serahkan suta izin, tetapi kalau kalian kalah, kalian harus menyingkir dari sini. Huh, dengus gotai. Gotai Chiangkun, jangan meladeni ocahan pemuda sinting itu. Dia memiliki kepandayan sakti. Kalau adu kepandayan satu lawan satu, dikhawatirkan kita akan kalah. Lebih baik kita serbu mereka dan tangkap saja mati atau hidup, kocai seng memisiki gotai. Gotai tertegun. Ia belum pernah bertempur melawan Huruhara. Dilihatnya pemuda itu hanya seorang pemuda biasa, tiada sesuatu yang luar biasa. Tetapi mengapa kocai seng begitu ketakutan melawan pemuda itu pikirnya? Uh, kalau takut bertempur dengan engkohku, boleh pilih yang lain, seru ahliong sambil bercekak pinggang. Kocai seng seorang tokoh ternama dan berpangkat tinggi dalam pasukan cheng. Dia adalah tangan kanan dari Panglima Besar Torgun. Bahwa tadi dia dipermainkan begitu rupa oleh kawanan anak dua itu, sebenarnya dia hendak mengamuk. Tetapi karena di hadapan perwira gotai dan kawan-kawannya, ia terpaksa menahan diri dan menganggap apa yang dideritanya dari anak dua itu, seperti tak penting. Tetapi kini serta mendengar rocahan ahliong yang begitu mengejek. Kocai seng tak dapat menguasai diri lagi. Bajingan cilik, aku menghendaki engkau yang melawan aku serunya. Tanpa disadari dia telah menyetujui tantangan Huruhara untuk bertanding satu lawan satu. Padahal baru saja dia menganjurkan agar gotai menolak tantangan Huruhara. Boleh-boleh, sahup tahliong seraya terus hendak maju. Tunggu, Huruhara mencegah, bawalah bekal senjata. Semut dari anak buahmu. Ahliong menurut. Dia menerima sebuah kantong kulit yang berisi semut merah. Setelah itu baru dia maju. Saat itu Kocai seng sudah terus melangkah maju. Karena marah hendak menghajar ahliong, dia sampai lupa kepada gotai dan kawan-kawan. Mau bertanding dengan pit. Baik, kalau engkau memakai pit aku pun mempunyai supit, kata ahliong seraya mencabut sepasang supitnya. Kocai seng tak mau bicara apa dua lagi, dia terus menyerang anak itu dengan taburkan permainan pit besinya. Kret. Ahliong berhasil menyupit ujung pit dan terjadilah tarik-menarik. Tetapi karena kalah tenaga dalam, ahliong tak mampu menangkap lebih lama dan terpaksa melepaskannya. Bahkan akibat gentakan tenaga dalam dari Kocai seng, tubuh ahliong sampai terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Huruhara terkejut. Ia khawatir ahliong tak mampu menghadapi Kocai seng. Namun karena dia yang menantang supaya bertanding satu lawan satu, terpaksa dia tak dapat berbuat apa dua untuk menolong ahliong. Beberapa kali hal itu terjadi. Tetapi ahliong dapat menyupit ujung pit lawan, lawan tentu mampu melepaskan dan menggentakannya sampai mencelat ke belakang. Sebenarnya ahliong bukan tak mengerti hal itu. Tetapi dia memang sedang cari akal bagaimana dapat mengatasi lawan. Sebenarnya diam dua Kocai seng juga terkejut dan heran atas kepandayan anak itu. Dia taburkan pit dengan cepat. Tetapi setiap kali ujung pit hendak menutup tubuh, tentulah bocah kunjung itu dengan jitu dapat menyupitnya. Dia memang tak tahu bahwa dalam ilmu supit, ahliong memang mempunyai keistimewaan sendiri. Dia makin gemas. Diam dua dia merencanakan suatu gerak tipu yang akan menghancurkan bocah itu. Mampus lu teriaknya sembari melancarkan tutukan pit ke metu ahliong. Dengan gagah sekali ahliong dapat menyupit ujung pit. Tiba dua Kocai sengayunkan tangan kini melepaskan sebuah hantaman ke batok kepala ahliong. Uh, ahliong menyurut mundur tetapi pada saat. Itu Kocai seng rasakan tangannya kini seperti ditabur benda lunak dan aduh titik. Hampir saja ia menjerit karena benda dua itu ternyata menggigit tangan dan lengannya. Bahkan ada yang masuk ke dalam ketiak dan menggigit sekuat-kuatnya. Terpaksa ia menarik tangan kini dan sibuk menggosok-gosokkan ke lengan dan ketiaknya. Tindakan itu hanya berlangsung beberapa sekejap metu dan tiba dua pula ia menjerit kaget setengah mati. Wah, cepat tangan kirinya mendekat perut untuk menjaga agar celananya tidak sampai meluncur turun, karena talinya putus. Dalam keadaan seperti itu, takut akan ditabur dengan serangga yang dapat menggigit panas seperti api, dan kuatir Ahliong akan menyerang dengan supitnya maka tanpa berkata suatu apa. Kocai seng terus loncat mundur dan menyusup ke belakang anak pasukan. Gotai melongo. Dia tak tahu apa yang telah terjadi pada Kocai seng. Ia melihat Kocai seng jauh lebih kuat dari Ahliong. Dan Kocai seng pun tidak menderita luka suatu apa. Tetapi mengapa muka warang Shiko itu berubah merah padam, mendekat perut dan terus loncat mundur. Horeae titik hidup Jenderal Kuncung teriak kawanan anak dua dari pasukan Bongbin. Huru hara geleng dua kepala. Walaupun gembira tetapi dia pun gemas karena menganggap Ahliong terlalu gegabah. Dalam pertempuran yang begitu berbahaya, anak itu masih sempat untuk mengolok lawannya. Memang, memutus tali celana, termasuk salah satu dari kepandayan Ahliong yang istimewa. Hang He Ji dan pendekar tengkorak pencabutnya Wa Ang Kim yang pernah merasakan kopi pahit dari Ahliong dan kawan duanya, serem tak loncat maju. Sebenarnya hanya satu lawan satu tetapi karena sama dua bernafsu hendak menghajar Ahliong, walaupun tanpa ajak-ajakan, kedua tokoh itu terus loncat berbareng. Hola jenderal yang sudah pecundang masih berani unjuk muka lagi, seru Ahliong. Bangsat, kalau tak dapat mencincang tubuhmu, aku bersumpah tak mau jadi orang. Pendekar tengkorak pencabutnya Wa berteriak seraya terus menerjang. Tetapi pada saat itu berhamburanlah dua tiga anak sambil taburkan beberapa kantong kulit. Kembali pendekar tengkorak pencabutnya Wa yang namanya sangat ditakuti itu, harus berjingkrak-jingkrak seraya menggosok dan mengusat muka, dada, perut dan kakinya yang dikerumuni oleh barisan semut merah. Hai, kalian curang teriak perwira gotai tetika mehat kawan Ahliong sama maju. Siapa yang curang lebih dulu teriak Ahliong? Bukankah fihakmu yang serempak maju dua orang itu? Hang Hei Ji segera berkata kepada pendekar tengkorak pencabutnya Wa, memintanya supaya istirahat dulu, biarlah kunyuk kecil itu aku yang membereskan, katanya. Hos Tan Cebol, engkau masih berani maju ke muka lagi. Tanda tanya EJ, Ahliong. Namun Hang Hei Ji terus saja menerjang. Dia tak mau adu lidah lagi. Terjangan Hang Hei Ji atau bocah kuning itu memang istimewa sekali. Ahliong memang gesit tetapi Hang Hei Ji lebih cepat lagi. Uh, tiba dua Ahliong menjerit tertahan karena bahunya kesam bertangan Hang Hei Ji. Ahliong terhuyung-huyung mau jatuh. Melihat itu Hang Hei Ji tak mau memberi ampun lagi. Dia terus loncat menerkam. Ahliong belum sempat berdiri tegak atau Hang Hei Ji sudah hulurkan tangan untuk mencengkeram ulu hati. Kejut Ahliong bukan kupatang. Dalam keadaan terdesak tiada lain jalan baginya kecuali harus rubuhkan diri ke tanah. Ahliong terhindar tetapi dia harus terlentang di tanah. Memang anak itu masih kalah sakti dengan Hang Hei Ji. Huruhara terkejut sekali. Apalagi ketika dilihatnya Hang Hei Ji sudah bergerak untuk menerkam Ahliong lagi. Dia segera hendak loncat ke muka. Tetapi tepat pada saat kakinya sudah terangkat, dia mendengar suara teriakan kaget dan kesakitan. Tau dua Hang Hei Ji sudah terhuyung-huyung mundur sambil mendekap tangan kanannya. Wajahnya pucat lesi. Karena sudah terlanjur bergerak, huruhara tak dapat menghentikan tubuhnya. Terpaksa dia membuang kedua kakinya berayun ke muka dan berjumpalitan kembali ke tempat semula. Apa yang telah terjadi pada Hang Hei Ji? Kiranya pada saat Ahliong terpojok dalam bahaya, dia melihat Hang Hei Ji rentang kelima jari tangan kanannya untuk mencengkeramnya. Dalam keadaan yang berbahaya itu, Ahliong teringat akan sepasang supitnya. Cepat dia mencabut. Dan dengan sisa tenaganya dia tusukan ke telapak tangan orang. Dan tanpa sengaja tusukannya itu tepat mengenai jalan darah Lokiong lewat di tengah telapak tangan Hang Hei Ji. Seketika Hang Hei Ji merasa seperti disengat strom listrik atau dipagut tular. Arus strom cepat mengalir ke jantungnya sehingga karena tak kuat menahan takit, Hang Hei Ji menjerit. Jalan darah Lokiong huat merupakan jalan darah yang berbahaya. Apabila tertutup maka tenaga dalam orang tentu merana. Demikian pula Hang Hei Ji. Dia menderita luka dalam yang cukup parah. Itulah sebabnya dia terpaksa harus mundur. Kemenangan Ahliong itu direbut dalam kekalahan. Walaupun tak sengaja tetapi kemenangan itu cukup berarti sekali. Kalau tidak terjadi hal yang kebetulan itu, tentulah Ahliong sudah remuk. Ahliong mundur, seru huru hara karena khawatir dari pihak lawan akan maju tokoh yang hebat lagi. Begitu Ahliong mundur maka loncatlah sosok tubuh langsing ke tengah gelanggang. Aku minta supaya manusia yang bernama Suhang Liang maju melawan aku. Huru hara terkejut. Demikian pula dengan rombongan lawan. Ternyata yang maju itu adalah Su Tiau Ing perwira boan dan beberapa jago pihak Ceng mencurah pandang kepada Suhang Liang. Kau Taijin, bukan karena aku takut tetapi aku sungkan melawan adik sepupuku sendiri. Harap Taijin maafkan, kata Suhang Liang ke Pak Kau Chai Seng. Memang Kau Chai Seng heran mengapa Tiau Ing menantang Suhang Liang. Tetapi dia anggap tentulah Nona itu marah karena engkau misalnya telah berkhianat. Lain dua hal dia tak dapat menduga. Kau Chai Seng dapat menyelami perasaan Hong Liang, baiklah, jika begitu aku saja yang menghadapi, katanya. Jangan, seru Tutian, biarlah Pinto saja yang menemani Nona itu bermain main. Baiklah, kata Kau Chai Seng, tetapi hati dua Tai Su jangan sampai melukainya, kita memerlukan Menteri Su. Setelah menghiakan, paderi itu pun melangkah ke tengah gelanggang. Ih, mengapa seorang paderi yang maju? Mana Suhang Liang, tegur Tiau Ing dia tak mau bertanding dengan Nona. Eh, mengapa engkau pilih pemuda cakap saja? Apakah aku kurang cakap? Tanda tanya. Walaupun tua begini, tetapi aku masih dapat melayani Nona sampai puas, awa, ha, ha. Merah muka Tiau Ing mendengar perkataan yang cabul dari paderi itu, paderi Jahanam, kupotong lidahmu. Giyokhak Tamhuat merupakan ilmu pedang dari Partai Kunlunpei, yang hebat. Dalam ilmu pedang itu Su Tiau Ing memang sudah mencapai tingkat tertentu, walaupun belum sempurna tetapi sudah cukup tinggi. Namun sayang yang dihadapinya itu adalah Tutian Tai Su, bekas murid Partai Siaulim yang murtad. Tiau Ing tak dapat berbuat banyak menghadapi paderi yang murtad tetapi berkepandayan hebat itu. Ai, Nona cantik, mengapa ngotot hendak membunuh aku masih paderi itu ceriwis menggodat Tiau Ing memang kalau melihat gadis cantik, meta paderi itu tentu berminyak. Dia tak mau menggunakan seluruh kepandayannya. Tiau Ing makin marah. Sampai ilmu pedang Giyokli Kiamhwat itu selesai dimainkan tetapi belum mendapat hasil suatu apa. Ah, rupanya paderi Siaulim ini memang hebat, pikirnya, aku harus cari akal untuk mengatasinya. Segera dia robah permainan pedangnya dalam ilmu Cokut Hun Kin Kiamh. Cokut Hun Ki artinya melepas tulang menebarkan urat. Sebetulnya merupakan suatu ilmu pukulan yang ampuh. Apabila ia mengenai sasaran, tulang dan urat dua tubuh lawan tentu berhamburan lepas dari tempatnya. Oleh Cheng Sian Sutai, ilmu pukulan itu dimainkan dengan pedang. Dan setelah di sana-sini mengalami perubahan dan penyempurnaan, akhirnya berhasilah Cheng Sian Sutai menciptakan sebuah ilmu pedang yang nasarnya bersumber pada ilmu pukulan Cokut Hun Kiu Chiang itu. Cheng Sian Sutai telah mewariskan ilmu pedang itu kepada su Tiau Ing murid kesayangannya, Tiau Ing cerdas dan berbakat maka ilmu pedang itu pun dapat dipelajarinya dengan baik. Kini Tiau Ing telah menggunakan ilmu pedang itu untuk menghadapi Tutian. Padri agak bingung menghadapi serangan yang serba tak terduga arahnya. Bergerak ke kanan tetapi menusuk ke kiri, bergerak ke kiri tetapi menusuk ke kanan. Dalam beberapa jurus, Tutian memang kelabahkan. Tetapi dasar dia memang murid Siau Lim yang hebat, dalam waktu beberapa jurus dia sudah dapat menghadapi lawan. Tiau Ing semakin marah. Tiba-dua dia mendapat akal. Kalau Tocut Hun Kiu Chiang itu serba terbalik gerakannya, sekarang dia tak mau membalik gerakan itu. Misalnya, kalau bergerak ke kanan dia tak mau menyerang ke kiri tetapi benar dua menyerang ke kanan. Wut, uh, tiba dua padri Tutian terkejut ketika dadanya hampir tertembus ujung pedang. Untung dia masih sempat miringkan tubuh ke samping sehingga hanya bahunya saja yang terkelupas sedikit. Ai, nona manis, mengapa engkau tegah melukai calon suamimu masih Tutian menggodanya? Tiau Ing makin marah sekali. Dia terus menyerang dengan hebat. Kini dia mempunyai akal yang cerdik sekali. Setempo ilmu pedang Cokut Hun Kiu Chiang dimainkan dengan jurus yang sewajarnya yaitu bergerak ke kiri menyerang ke kanan. Tetapi lain kali jurus itu dibalik bergerak ke kanan tetapi menyerang ke kanan. Tutian memang hebat. Tetapi karena akal Tiau Ing yang cerdik itu, mau tak mau diaklubakan juga. Sebenarnya kalau dia memang mau berkelahi dengan sepenuh tenaga, tentulah dia dapat mengalahkan Tiau Ing tetapi dasar dia seorang pada rimetuk keranjang. Karena terpikat oleh kecantikan Tiau Ing yang gilang-gemilang, dia terus main ecoh-ecoh dan sengaja memperlambatkan pertempuran itu agar lebih lama menikmati kecantikan nona itu. Tetapi setelah menghadapi serangan jurus Cokut Hun Kiu Chiang yang diputar balik tak keruan oleh Tiau Ing, mau tak mau Tutian menjadi kebuakan juga. Kalau tadi bahunya yang tertusuk, kini lengannya yang kena. Darah pun mengalir membasai jubahnya. Tutian Tai Su, lebih baik lekas dua menangkap nona itu, seru kocai seng dengan menggunakan ilmu Cokan Ing Jipdi atau menyusup suara. Tutian gelagapan. Dia malu juga kalau sampai tak dapat menangkap nona itu. Segera dia robah gerakannya sedemikian rupa sehingga tubuhnya seperti pecah menjadi beberapa orang mengurung Tian Ing Ayo, menyerah tidak nona manis, dengan sebuah gerak toakin naju atau dengan tangan kosong merebut senjata, ia berhasil memegang tangan Tiau Ing dan terus hendak di peluknya. Tetapi pada saat itu juga, sesosok tubuh menerobos dari kerumunan pasukan Ceng dan terus menerjang. Uh, anjing lu teriak Tutian yang gentayangan ke belakang karena bahunya dicengkeram dan disentak ke belakang sekuat-kuatnya oleh orang itu. Tetapi orang itu tak menghiraukan. Dia malah menghampiri Tiau Ing, bagaimana adik Ing, apakah engkau tak terluka? Maaf, karena aku terlambat. Awas, belakangmu Boko, teriak Tiau Ing seraya menuding ke belakang. Ternyata yang datang menyentakan tubuh Tutian itu tak lain adalah Bokian, engkoh misan dari su Tiau Ing. Dia marah sekali karena Tiau Ing dipeluk seorang padri. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, dia menerjang. Gerombolan prajurit Ceng dan langsung mencengkeram bahu padri dan disentakkan ke belakang. Bokian terkejut waktu mendengar peringatan Tiau Ing cepat dia berpaling. Betapa kejutnya ketika kepalan tangan Tutian sudah mengancam ke mukanya. Dia berusaha untuk menghindar ke samping tetapi tak urung bahunya terkena pukulan padri itu. Uh, Bokian mengeluh ketika tubuhnya. Koma terhuyung-huyung sepertilah yang dua putus tali. Untung ditolong oleh beberapa anak. Tiau Ing yang masih mencekal pedang, langsung membacak tangan padri itu. Tetapi Tutian memang lihai. Cepat dia menekuk si kulengannya ke atas lalu menutupkan jarinya ke batang pedang Tiau Ing, tering. Tangan Tiau Ing tergetar dan hampir saja pedang terlepas. Tetapi Tiau Ing juga lihai. Dia adalah murid kesayangan dari Cheng Sian Sutai, ketua partai Kun Lunpei. Plak, tiba dua Tiau Ing ayunkan kakinya dalam jurus tendangan Soan Hang Tui atau tendangan angin puyuh. Karena mengira Nona itu tentu akan lepaskan pedang maka Tutian terus merapat maju untuk menerkam lengan Tiau Ing. Tetapi dia tak menduga sama sekali kalau Nona itu masih dapat mengirim tendangan yang istimewa. Karena jarak teramat dekat, dia tak sempat menghindar lagi, lambungnya kena dan padri itu pun menyurut mundur selangkah. Ah, mengapa Nona berani sama calon suami kembali padri itu mulai menggoda lagi lalu maju lagi untuk membayangi Tiau Ing denge sepasang tangannya. Padri busuk, jangan menghina seorang gadis tiba dua bokiam pun menerjang dan membabat kaki padri itu. Kini Tutian diserang dari muka dan balakang oleh Bokian dan Tiau Ing Bokian, khusus membabat kaki dan Tiau Ing menyerang dada. Dengan demikian, tanpa ajak-ajakan, keduanya telah membentuk suatu permainan gabungan yang cukup merepotkan Tutian. Sebenarnya Tutian dapat menguasai kedua anak muda itu. Tetapi karena dia terpanjang oleh peringatan Ko Chai Seng supaya jangan melukai Tiau Ing dan kedua kalinya karena Bokian bertempur dengan dekat, maka Tutian menjadi kebuakan juga. Diam dua Tutian menimang. Karena Tiau Ing tak boleh dilukai maka lebih baik dia mengerjai Bokian saja. Saat itu dia sedang menghindari tabasan pedang Tiau Ing tetapi diam dua dia pun tahu kalau Bokian juga sedang melancarkan serangan untuk membabat kakinya dari belakang. Sengaja dia diam saja. Pada saat pedang Bokian sudah hampir dekat, tiba dua dengan sebuah gerak membalik tubuh yang indah, Tutian menghantam Bokian. Uh, Bokian mandesu kaget. Tetapi dia tak menghiraukan. Dia tetap melanjutkan gerak babatan pedangnya. Terhantamnya dada Bokian dan terbabatnya kaki Tutian hampir terjadi pada saat yang bersamaan. Bokian terlempar sampai dua tiga meter ke belakang dan muntah darah. Tetapi betis Tutian pun termakan pedang sehingga dagingnya terkelupas dan darah mengalir deras. Tiau Ing menggunakan kesempatan itu untuk menabas kepala Tutian. Untunglah Tutian masih dapat loncat ayunkan tubuh ke belakang. Sesosok tubuh melayang ke tempat Bokian, Bokian, bagaimana engkau? Sambil membuka mata. Bokian hanya galeng-galeng kepala. Orang itu tak lain adalah Huruhara. Dia khawatir kalau musuh akan maju untuk mengganggu Bokian maka cepat dua dia meloncat untuk melindunginya. Dia menggandeng tangan Bokian diajak ke tempat rombongannya lalu mengeluarkan dua butir pilcian lian hei tesom, so berumur seribu tahun yang tumbuh di dasar laut, suruh Bokian meminumnya dan beristirahat. Setelah itu Huruhara maju ke tengah gelanggang. Nona Su, silakan beristirahat dan melindungi Su Taijin. Biarlah aku yang menghadapi mereka. Setelah Tiao Ing pergi, Huruhara lalu berseru kepada rombongan Ceng, silakan maju. Perwira Gotai memang ingin bertempur juga. Dia belum tahu siapa dan bagaimana Huruhara. Tanpa banyak bicara dia terus melangkah maju. Ko Chai Seng hendak mencegah tetapi sudah terlambat. Terpaksa dia hanya berseru, meminta agar perwira Boan itu berhati-hati. Bukan berterima kasih atas peringatan Ko Chai Seng, kebalikannya diam dua perwira Gotai itu kurang senang dalam hati. Ia menganggap Ko Chai Seng memandang rendah kepadanya. Hektometer, akan kutunjukkan kepadanya bahwa orang Boan itu tidak kalah dengan orang Han, batinnya. Selekas berhadapan dengan Huruhara, terus saja perwira Gotai itu menantang. Hayo, engkau menghendaki bertanding dengan Kera apa? Pakai senjata atau tangan kosong? Terserah kepadamu jawab Huruhara. Gotai mendapat akal. Kalau dengan ilmu silat kemungkinan lawan akan mampu menandinginya. Tetapi kalau dengan Kera bertempur di medan perang, tentulah lawan akan keok. Beranikah engkau bertempur secara ksatria di medan perang tanyanya? Apa yang engkau maksudkan? Aku kubirimu seekor kuda. Kita masing dua naik kuda, dan akan kuberimu juga tombak dan busur. Kita nanti bertanding dengan tombak dan saling memanah. Bagaimana? Boleh, sahut Huruhara tanpa banyak pikir. Jangan lonheng, tiba dua bokian bersetuh mencegah. Rupanya dia sudah sembuh. Tak apa, bok heng, kata Huruhara. Baik, sambut gatai, engkau memang seorang pemuda hong yang gagah perwira. Kemudian dia kembali kepada rombongannya minta supaya disediakan dua ekor kuda, tombak dan busur lengkap dengan awak panah. Setelah perlengkapan itu disediakan maka Huruhara pun menerima kuda, tombak dan busur. Hati-hati lonheng, seru bokian. Sementara itu ahliong pun berunding dengan anak buahnya kasak kusuk. Rupanya mereka hendak merencanakan suatu daya upaya untuk bantu Huruhara. Huruhara sudah menaiki kuda dan Gotai pun sudah siap. Dia memegang tombak. Sesaat kemudian dia memberi. Tanda mengacungkan tombak maka kuda pun segera dilarikan menerjang ke arah Huruhara. Tering titik. Huruhara menangkis. Gotai rasakan tangannya gemetar. Diam dua dia terkejut. Ternyata lawan yang bertubuh kurus dan seperti tak bertenaga itu, mempunyai tenaga yang hebat. Tetapi Gotai seorang perwira yang banyak pengalaman dalam medan peperangan. Dia pandai sekali bertempur dengan naik kuda. Serangan yang kedua, dia bersikap seperti hendak menusuk. Tetapi pada waktu merapat tiba dua dia meluncur ke bawah perut kuda dan terus menusuk kaki Huruhara. Huruhara terkejut. Cepat dia menggerakkan kakinya ke muka, kret, kuda meringkik keras sambil berjingkrak mengangkat kaki ke atas. Huruhara terkejut ketika tahu dua dia meluncur ke belakang dan jatuh ke tanah. Untung dia masih sempat mencekal kuda. Selekas kuda itu hendak mencongklang ke muka, Huruhara menarik ekornya sehingga kuda itu terhenti dan dengan meminjam tenaga tarikan itu, Huruhara berayun lagi ke punggung kuda. Ternyata tusukan tombak Gotai itu, walaupun tidak mengenai kaki, tetapi menembus celananya terus menusuk ke perut kuda. Celana Huruhara robek sampai ke lutut. Terdengar sorak-sorai dari pasukan Cheng melihat perwira mereka mendapat kemenangan. Karena belum pengalaman dalam bertempur naik kuda, Huruhara menderita kerugian. Tetapi diam dua dia memuji kepandayan perwira boan itu. Kembali Gotai melarikan kuda untuk menyerang, Huruhara menusuk tetapi Gotai kembali menghilang dari punggung kuda. Tau dua dia muncul dari bawah perut kuda dan terus menusuk perut Huruhara. Uh, kali ini yang terkejut adalah Gotai. Tusukannya mengenai tempat kosong dan tahu dua dia rasakan kakinya yang masih mengait pada besi pijakan kuda, dicengkeram orang lalu dilontarkan. Kini dialah yang terancam jatuh ke tanah. Tetapi Gotai memang jago dalam hal naik kuda. Dalam keadaan tubuhnya berada di perut kuda tanpa suatu pegangan, dia masih dapat tayunkan kakinya ke muka dan tahu dua sudah naik di punggung kuda Huruhara. Kini mereka tukar kuda Huruhara naik kuda Gotai dan Gotai naik kuda Huruhara. Bagus, bagus kali ini pasukan anak kecil anak buah Ahlyong yang bertepuk tangan. Gotai makin penasaran. Dia memutar kuda dan berganti mencabut busur dan anak panah. Dia larikan kuda, setelah terpisah dua tombak dari lawan, dia pun melepaskan anak panah. Huruhara tak sempat berganti busur. Terpaksa dia menangks dengan tombaknya, tering, tepat sekali anak panah itu dihantamnya jatuh. Gotai memutar kuda lalu menerjang lagi. Kali ini dia tidak hanya melepas sebatang anak panah tetapi sekaligus tiga batang yang ditujukan pada kepala, dada dan perut lawan. Serut, 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 ketiga batang anak panah itu berhamburan melaju ke muka karena tidak menemui. Sasaran, Huruhara loncat ke udara sampai dua tombak tingginya lalu berayun meluncur lagi ke punggung kuda. Hektometer, hebat juga, dengus Gotai. Diam dua dia akan melancarkan serangan yang jauh lebih dasyat lagi. Setelah melarikan kuda dan terpisah dua tombak dari Huruhara, kembali Gotai melepas tiga batang anak panah. Dan pada saat ia melihat Huruhara hendak bergerak, Gotai pun cepat menyusuli pula dengan tiga batang anak panah lagi. Hektometer, masakan engkau mampu menghindar sekarang, pikirnya. Selaka, aku tertipu. Diam dua Gotai mengeluh dalam hati ketika menyaksikan apa yang dilakukan Huruhara. Ternyata Huruhara tidak melayang ke udara tetapi menggelincir ke bawah perut kuda, seperti yang dilakukan Gotai tadi. Memang Hutuhara heran dan memperhatikan kera dua Gotai waktu menggelincir ke bawah perut kuda tadi. Setelah tahu baru ia menirukannya dan ternyata mampu juga. Gotai gemas sekali. Di hadapan pasukan Cheng dan beberapa jago dua yang menjadi kaki tangan Panglima Torgun ternyata dia tak mampu mengalahkan seorang pemuda nyentrik, padahal Gotai termasyur sebagai seorang perwira yang selalu menang dalam setiap peperangan. Cepat dia mengganti busur dengan tombak lalu merunduk ke bawah dan menusuk Huruhara yang bergelantungan di bawah perut kuda. Tetapi pada saat dia merunduk ke bawah, tiba dua kuda yang dinaikinya itu rubuh menggelpar ke tanah. Sudah tentu dia pun ikut terbanting. Kiranya kuda yang dinaiki Gotai adalah kuda yang semula dipakai Huruhara. Kuda itu tadi terkena tusukan. Tombak Gotai. Mengapa tadi masih dapat dinaiki Gotai lalu sekarang roboh? Memang pihak pasukan Cheng bermain curang. Waktu Gotai meminta disediakan kuda, tombak dan anak panah tadi, diam dua atas perintah Kocai Seng, tombak dan anak panah yang akan dipakai Gotai telah dilumuri racun. Karena terkena tombak beracun yang bekerjanya lambat, maka beberapa waktu kemudian barulah kuda itu roboh. Karena tak diberitahu, dalam hal ini Gotai memang tak tahu. Gotai memang hebat. Begitu jatuh di tanah dia terus bergelundungan dan menyambar tubuh Huruhara. Kini keduanya bergumul. Kedua ekor kuda sudah mencongklang pergi. Gotai mahir dalam ilmu gumul. Akhirnya dapat meringkus Huruhara terus diangkat hendak dibanting, tetapi dia terkejut ketika secara tiba dua saja, tubuh Huruhara mendadak berubah berat sekali. Lengan Gotai terasa linu karena hampir tak kuat menahan tekanan tubuh Huruhara. Uh, akhirnya Gotai harus menyerah juga dan lepaskan tubuh Huruhata. Pada saat dia masih belum sempat menggerakkan kedua tangannya dari rasa linu, Huruhara ganti mencekal tengkuknya dan terus diangkat dan diputar-putar sederas kiciran. Terdengar pekik teriak gemuruh dari pasukan Cheng ketika menyaksikan adegan itu. Mereka tak dapat ditahan lagi dan serempak menyerbu. Melihat itu, terpaksa Ko Chai Seng juga memberi perintah kepada kawan-kawannya untuk menyerang. Huruhara makin penasaran. Tubuh Gotai diayun-ayunkan kian kemari sebagai senjata untuk menghwantam. Setiap prajurit musuh yang hendak mendekatinya, suasana menjadi kacau dan pertempuran pun berlangsung secara acak-acakan. Tiao Ing, Bokian, Ahliong dan pasukan Bon Bin, menyambut serangan mereka. Diam dua Ko Chai Seng telah membisiki beberapa kawannya untuk menyerang anak dua muda itu dan memencilkan Menteri Su. Dialah yang akan merangkap Menteri itu. Memang tak mudah untuk mendekati rombongan Bokian Tiao Ing kedua muda mudi itu bertempur seperti kesetanan. Juga anak buah Ahliong mulai melepaskan kantong dua semut dan tawon. Prajurit dua yang memang menjerit-jerit dan berjingkrak-jingkrak seperti kerangsokan setan karena digigit semut dan disengat tawon. Tetapi karena jumlah mereka besar, maka mereka pun tetap dapat mengurung anak dua muda itu sehingga terpisah dari Menteri Su. Huruhara sendiri tak sempat memperhatikan Menteri karena saat itu dia sedang diketung oleh empat orang jago yaitu Amita Lama, Hang Hem Ji, pendekar tengkorak pencabut nyawa dan cutian. Keempat orang itu adalah tokoh dua persilatan kelas satu. Agak sukar dan lama, Huruhara harus melayani mereka. Untunglah dia memakai senjata istimewa yakni tubuh Gotai sehingga lawan duanya jari juga. Tetapi dia pun sukar untuk lolos dari kepungan. Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh Ko Chai Seng. Dia berhasil menyelundup di antara rombongan prajurit Cheng dan mendekati Menteri Su. Suta Ijin, harap ikut aku, cepat ia menyambar lengan Menteri Su tetapi Menteri dengan sigap menusuk tangan Ko Chai Seng. Uh, Ko Chai Seng mendesuh karena hampir saja telapak tangannya tertusuk. Untung dia dapat menggelincirkan tangannya ke bawah sehingga hanya lengan bajunya yang robek. Pada saat dia memandang ke muka ternyata Menteri sudah meloloskan diri. Hektometer, hendak kemana engkau, Ko Chai Seng terus mengejar. Menteri berhasil lolos dari medan pertempuran menyusup ke dalam hutan. Ko Chai Seng terus mengejarnya. Tiba dua muncul seorang kakek pendek yang menghadang jalan Ko Chai Seng. Hai, stop! Mengapa engkau lari seperti dikejar setan? Ko Chai Seng berhenti. Dia teringat bahwa kakek itu adalah dari rombongan Huru Hara. Dan dia pun tahu kalau kakek itu seorang limbung. Kalau dihadapi dengan kekerasan tentu akan memakan waktu lama lebih baik diakali saja. Apakah engkau tahu seorang lelaki yang lari ke dalam hutan balas Ko Chai Seng? Kurang ajar, engkau menghina aku mentah kakek itu yang tak lain adalah kakek Cian Liji. Ko Chai Seng terliak, siapa yang menghina engkau? Aku kan bertanya apakah engkau melihat seorang lelaki lari ke dalam hutan ini? Ya, sahut Cian Liji, inilah dia menunjuk pada dirinya. Ah, Ko Chai Seng geleng dua kepala, bukan engkau tetapi lain orang. Ya, memang ada tetapi dia terus lari saja. Wah, kalau sampai menteri Su Tai Jin menderita sesuatu yang tak diinginkan, bagaimana aku harus memberi pertanggungan jawab kepada pendekar Huru Hara nanti kata Ko Chai Seng? Nol, dia menteri Su? Dan engkau diperintah keponakanku Huru Hara untuk? Ya, untuk menyelamatkannya, cepat Ko Chai Seng menukas. Akan ku tangkanya, teriak Cian Liji terus masuk ke dalam hutan. Ko Chai Seng tertawa dalam hati. Dia memang tahu kalau kakek itu seorang limbung. Dia segera menyusul. Tak berapa lama, dilihatnya kakek itu tengah mendekap tubuh seseorang. Dan orang itu tak lain, adalah menteri Su Gowat. Bagus, kakek yang pintar, Puji Ko Chai Seng seraya menghampiri. Selaka jangan tertipu. Dia adalah kaki tangan pasukan Ceng yang hendak merangkap aku teriak menteri Su. Hah Cian Liji terbelalak, benarkah itu? Ko Chai Seng tertawa dan geleng dua kepala. Jangan percaya, katanya, memang Su Tai Jin mendetita goncangan batin yang hebat sehingga tak kena lagi kepadaku. Nol, benar, benar, teriak Cian Liji, karena kalah perang Su Tai Jin menjadi kacau pikirannya. Bukankah begitu, Su Tai Jin? Tidak. Teriak menteri Su, aku tak apa dua. Jangan percaya kepadanya. Kakek yang pintar. Seru Ko Chai Seng serahkan Su Tai Jin kepadaku dan lekaslah engkau membantu pendekar Huru Hara. Dia sedang menghadapi serangan tentara Ceng. Nol, apakah sudah terjadi pertempuran tanya Cian Liji? Benar, sahut Ko Chai Seng, itulah sebabnya maka. Huru Hara suruh aku melindungi Su Tai Jin. Baik, sambutilah, Cian Liji terus melemparkan Su Tai Jin kepada Ko Chai Seng dan Ko Chai Seng pun segera menyambutinya. Cian Liji terus lari hendak mencari Huru Hara. Belum berapa lama menyusup hutan dia bertemu dengan Tiao Ing, hei engkau ing tegurnya. Kakek Cian, seru Tiao Ing gembira, kemana saja engkau tadi? Aku terpaksa melarikan diri. Bangsat Shiko itu memang lihai sekali, kata Cian Liji. Engkau tentu tak kena suatu apa, bukan ya? Hendak kemana engkau? Huru Hara memanggilku suruh membantunya menghadapi pasukan Ceng. Aku harus lekas dua datang. Tiao Ing kerutkan alis, siapa yang suruh engkau Huru Hara? Aneh, dia sedang bertempur mengapa dia dapat menyuruhmu datang? Aku bertemu dengan seorang sastrawan, dialah yang menyampaikan panggilan Huru Hara itu kepadaku. Tiao Ing makin heran, siapa nama sastrawan itu? Nol, celaka, aku lupa bertanya. Tunggu, aku hendak mencarinya, Cian Liji terus hendak lari masuk ke dalam hutan lagi. Tunggu, cegah Tiao Ing, apakah sastrawan itu tidak mirip dengan Ko Chai Seng? Siapa Ko Chai Seng? Lawan kakek bertempur. Orang yang pandai menggunakan senjata pit itu. Pakainya sih sama tetapi wajahnya berbeda. Ko Chai Seng masih agak muda. Lalu kemana orang itu? Dia menerima Suta Ijin untuk dilindungi. Apakah Suta Ijin mandah saja ditangkap orang itu? Bemula Suta Ijin ku sekap lalu ku serahkan kepada orang. Tadi, mengapa kakek serahkan kepadanya? Karena dia mengaku kawan dari Huru Hara. Celaka, teriak Tiao Ing seraya benting dua kaki, jelas dalam rombongan kita tak terdapat lawan yang menyerupai Ko Chai Seng. Jangan dua Ko Chai Seng menyaru jadi orang lain dan mengelabungi engkau. Bangsat, akan ku hajar manusia itu, Cian Liji terus loncat ke dalam hutan. Tiao Ing terpaksa menyusul. Ia khawatir dugaannya itu tepat. Jika demikian jelas ayahnya terancam bahaya. Beberapa saat kemudian, Tiao Ing melihat Cian Liji sedang berhadapan dengan seorang sastrawan yang tengah memanggul sesosok tubuh manusia. Hai, engkau berani menipu aku tegur Cian Liji. Menipu apa? Engkau bukan utusan Huru Hara. Jelas engkau bermaksud hendak mencelakai Su Tai Jin. Hayo serahkan Su Tai Jin. Siapa yang aku menipu engkau? Kalau tak percaya mari kita bersama-sama datang dan tanya kepada Huru Hara. Jangan percaya kakek Cian, tiba dua Tiao Ing berseru dari belakang, dia adalah kocai seng yang pernah bertempur melawan engkau tadi. Tetapi wajahnya tadi tidak begitu. Mengapa sekarang berubah seperti orang tua? Dia memang pandai ilmu menyaru jadi apa saja. Tentulah dia merubah wajahnya agar engkau tak mengenalinya. Hektometer, benar juga, sahut Cian Liji, kalau begitu, lekas berikan Su Tai Jin kepadaku. Paman Cian, mengapa engkau tak peraya kepadaku? Kalau tak percaya kepadaku berarti tak percaya kepada Huru Hara, seru kocai seng dengan nada akrab. Lo, kapan aku menikah dengan bibimu teriak Cian Liji heran, mengapa engkau juga ikut memanggil paman kepadaku? Kocai seng melongno. Ya, ya, memang benar. Kalau tak percaya kepadamu berarti tak percaya kepada keponakanku Huru Hara. Ah, tidak, Cian Liji berpaling kepada Tiau Ing, dia memang benar dua disuruh Huru Hara. A i, kakek limbung, Tiau Ing banting dua kaki karena heki. Dia tak mau menghiraukan kakek itu lagi dan terus maju menghampiri kocai seng, orang shiko lepaskan ayah dan engkau boleh pergi. Siapa nona ini masih kocai seng pura dua berlagak pailon. Jangan banyak mulut. Engkau mau serahkan ayah atau tidak bentak Tiau Ing seraya mencabut pedang. Ho, engkau mau main paksa. Silakan kocai seng menantang seraya mengisar menteri suke mukanya sebagai perisai. Saat itu walaupun tak dapat bergerak tetapi sugo huat tak dapat bicara. Tentulah jalan darahnya telah ditutup kocai seng sehingga tak dapat bicara. Tiau Ing terkesiap. Dia menyadari apa yang akan dilakukan kocai seng. Kocai seng seorang ganas, apa yang dikatakan tentu dikerjakan. Kalau ia menyerang, tentulah kocai seng akan menggunakan sutai jin sebagai perisai. Orang shiko, seru Tiau Ing, mengapa engkau bernafsu sekali untuk mencelakai ayah? Kalau engkau berhamba kepada orang boan, itu urusanmu. Tetapi adakah sudah hilang sama sekali rasa kebangsaanmu sehingga engkau harus perlu mencelakai seorang menteri yang berjuang untuk menyelamatkan rakyat kerajaan Beng? Engkau keliru, sahut kocai seng, aku bukan bermaksud mencelakai ayahmu tetapi kebalikannya justeru untuk membahagiakannya. Kerajaan Cheng sangat menghargai ayahmu dan ingin mengangkatnya sebagai menteri. Maka hendakku bawa ayahmu kepada Panglima Torgun agar dia mendapat pangkat yang tinggi. Hektometer, ayah adalah seorang ksatria. Jangan engkau samakan dengan dirimu. Ayah tidak menginginkan pangkat tinggi tetapi hendak mengabdi kepada negara dan rakyat. Bekerja pada kerajaan Cheng, juga suatu pengabdian. Karena kita dapat menyelamatkan atau setidak-tidaknya dapat mencegah tindakan orang Cheng yang hendak menindas rakyat, Bantah kocai seng. Jangan mengukur baju orang dengan ukuran beda ranung. Tanda seru bentak Tiao Ing dengan marah, ayah akan lebih suka mati daripada harus menjadi budak orang Boan. Hektometer, coba saja. Lepaskan Tiao Ing coba mencuri kesempatan yang baik untuk menusuk kocai seng tetapi kocai seng lebih cepat lagi. Dia segera menarik tubuh menteri untuk menyambut ujung pedang Tiao Ing. Sudah tentu Tiao Ing harus berusaha untuk menghentikan. Karena tak sempat, dia hanya menggeliatkan ujung pedang ke samping agar jangan mengenai tubuh ayahnya. Kurang ajar, engkau hendak menguasai Sutai Jin tiba dua cian liji loncat terus menerkam kocai seng. Kocai seng dorongkan tangan kiri untuk menolak tubuh cian liji tetapi pada saat itu juga Tiao Ing pun menusuknya. Karena harus mengisar tubuh menteri untuk menyambut ujung pedang, maka dia tak sempat memperhatikan cian liji. Aduh, sekonyong-konyong kocai seng menjerit kesakitan dan meronta sekuat-kuatnya untuk melepaskan tangannya yang tengah digigit cian liji. Bangsat tua karena masih belum dapat melepaskan mulut cian liji, terpaksa kocai selik menghantam dengan tangan kanannya, prok. Cian liji agak puyeng. Dia menyurut dua langkah. Tetapi kocai seng pun heran mengapa batok kepala kakek itu tidak keremuk. Tiba dua ia terkejut ketika teringat akan menteri su yang dilepaskannya tadi. Dan ah, menteri itu sudah ditarik oleh Tiao Ing kocai seng marah sekali. Dia mencabut senjata pit dan terus menyerang Tiao Ing dia tak mau sungkan memberi ampun lagi. Diserangnya nona itu dengan ilmu simpanannya yang disebut pit seng poanwi atau tujuh bintang pindah tempat. Seketika tampak tujuh titik sinar putih yang berputar-putar tak henti-hentinya, mengatah enam buah jalan darah tubuh Tiao Ing memang dalam ilmu menutup pit, dalam jaman itu kiranya hanya kocai seng yang paling menonjol. Belum ada lagi jago lain yang mampu menandinginya. Tering, tering, tering. Tiao Ing juga memainkan pedangnya, membentuk suatu lingkaran sinar pedang untuk melindungi diri. Tetapi rupanya pit kocai seng lebih tangkas dan lincah. Berulang kali pedang Tiao Ing kena ditutup sehingga tangan nona itu terasa linung. Lepaskan beberapa saat kemudian kedengaran kocai seng membentak dan benar juga, pedang Tiao Ing pun terlepas jatuh. Kocai seng tak men menyianyikan kesempatan itu, terus melanjutkan hendak menutup tenggorokan Tiao Ing. Untung Tiao Ing dapat menghindar tetapi lengannya kena tertutup. Seketika itu Tiao Ing pun rubuh. Melihat puterinya rubuh sugo huat kalap. Dengan memberingas dia menikam kocai seng. Kocai seng menghindar, menebas tangan menteri itu, tering. Pedang pandak sugo huat terlepas dan, dan, tepat jatuh ke dadanya. Ah, terdengar menteri itu mendesuh seraya merdeka pedang yang menancap di dada lalu dicabutnya. Darah mengalir membasai baju menteri itu. Bagaikan kalap, menteri dekat maju menusuk kocai seng lagi. Kocai seng terkejut melihat kenekadan menteri. Dia berusaha menghindar tetapi bahunya kena tertusuk juga. Darah dan rasa sakit memancing kemarahan kocai seng. Memang dalam hati kecilnya, dia sudah merencanakan untuk membunuh menteri su. Dia tak akan menyerahkan menteri itu kepada Panglima Torgun karena kuatir dia akan kalah. Torgun tentu akan lebih menghargai dan memberi pangkat serta kekuasaan yang lebih tinggi kepada menteri su. Tepat pada saat itu menteri su sudah menyerangnya lagi dengan bengis, aku akan mengadu jiwa kepadamu, anjing. Tanda seru teriak menteri kalap. Tetapi menteri itu tidak pandai dan yang dihadapinya adalah seorang kocai seng. Memang dengan kekalapan dan kemarahan yang berkobar, secara tak terduga-duga jalan darah pembisu dari tubuh menteri su yang tertutup telah dapat melancar lagi sehingga dia dapat berkata-kata. Tetapi bagaimanapun dia tetap kalah sakti dengan lawan. Uh, menteri su mendesuh kaget karena tikaman pedangnya luput dan kakinya terasa dikait orang. Dia kehilangan keseimbangan tubuh dan terus jatuh. Melihat itu kocai seng memberingas, dia maju untuk menusuk. Tetapi sebelum dia sempat bergerak, terjadilah dua buah peristiwa yang berlangsung hampir berbareng saatnya. Lebih baik aku bunuh diri daripada engkau tangkap, anjing kata sugao huat terus menikamkan pedang ke dadanya sendiri. Tetapi tepat pada saat itu, Tian Li Jip pun loncat dan menyundul kocai seng dengan kepalanya dekko. Chai seng yang tak menyangka akan diserang dari belakang oleh kakek itu tak sempat menghindar. Dia terpelanting sampai setombak jauhnya. Dadanya serasa pecah dan darah berhamburan melancar binal, huak. Dia muntahkan segumpal darah segar. Kepala Tian Li Jip memang bukan sembarang kepala. Kerasnya melebih batu. Dan karena marah melihat Su Tai Jin berlumuran darah, dia menyeruduk pinggang kocai seng sekuat-kuatnya. Apabila bukan kocai seng tentulah dadanya sudah sempal. Kocai seng menderita luka dalam yang parah sekali. Dia sedang memusatkan tenaga dan perhatian untuk membunuh Su Gowat sehingga dia lengah untuk menjaga serangan Tian Li Jip. Ia menyadari bahwa jika dia masih tetap di situ, tentulah Tian Li Jip akan membunuhnya. Jalan yang paling selamat adalah melarikan diri. Pepat beberapa saat setelah kocai senin ngacir, muncullah Huru Hara. Demi melihat keadaan Su Tai Jin dia terus lari dan menubruknya, Su Tai Jin, mengapa engkau? Diangkatnya tubuh menteri itu dan dibaringkan di atas kaki Huru Hara. Huru Hara pun berusaha untuk meminumkan beberapa butir pilcian lian hei tesom ke mulut menteri. Dan memang benar, beberapa saat. Kemudian tampak menteri membuka mata. Serta melihat Huru Hara dia paksakan diri bersenyum sayu. Hiantit, engkau. Benar, Tai Jin. Bagaimana keadaan Tai Jin aku sudah tak ada harapan lagi Hiantit. Tai Jin, siapakah yang mencelakai Tai Jin? Aku titik tak sedih ditangkap kocai seng aku. Bunuh diri sendiri. Ah, mengapa Tai Jin mengambil keputusan begitu? Apabila Tai Jin dalam bahaya, kami sekalian tentu akan berusaha untuk menolong. Ah, terlambat, Hiantit. Tai Jin, Huru Hara tak dapat melanjutkan kata. Katanya karena tersekat oleh rasa haru. Jangan bersedih, Hiantit mumpung masih ada B. Titik berapa waktu? Titik aku hendak memberi pesan titik. Kepadamu. Baik, Tai Jin, silakan. Tanda petik. Kesatu, teruskan perjuangan melawan penjajah boan. Titik. Tanda petik. Baik Tai Jin. Kedua, bersihkan kaum durna dan kaum penghianat. Titik. Titik. Tanda petik. Baik. Ketiga ketiga titik aku titik titik. Tio, Tio Ying. Tai Jin Huru Hara berseru kaget karena Sugow Wat tak dapat melanjutkan kata-katanya. Ketika dirabah hidungnya ternyata napas menteri itu sudah berhenti. Huru Hara mengucurkan air mata. Baru pertama kali itu sejak dia dewasa, dia mengucurkan air mata. Bahkan ketika ayahnya meninggal, setelah dia mendengar kabar, dia pun tak menangis. Tetapi entah bagaimana, kali ini dia benar dua menitikan air mata. Dia tak dapat berkata apa dua. Dia ingin dengan cucuran air mata itu mempersembahkan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan rasa bakti yang setulusnya terhadap seorang pahlawan bangsa yang telah berjasa besar kepada Nusa dan bangsanya. Ia tak dapat mengaturkan sesuatu kecuali dengan air mata. Air mata dari seorang ksatria diperuntukkan kepada seorang ksatria yang telah mendahului gugur di medan bakti. Huru Hara menangis. Suatu peristiwa yang luar biasa. Karena selama ini walaupun menghadapi derita kesakitan yang bagaimana parahnya, menderita kesedihan yang betapa besar ia dan menghadapi bahaya yang betapa gawatnya, dia tetap tak berkedip, tak menitikan air mata. Pelahan-lahan huru Hara meletakkan jenazah Su Taijin lalu dia berlutut dan memberi hormat sampai tujuh kali. Selamat jalan, Taijin. Apalah yang Taijin pesan pasti akan kulakukan. Harap Taijin beristirahat tenang di alam baka titik. Koma mulut huru Hara berkomat kamit mengucap doa. Tepat pada saat itu didengarnya suara bergemuruh dan pada lain saat munculah rombongan jago dua kaki tangan kerajaan Cheng yang terdiri dari Tutian Huwesio, Amita, Lama, Hang Heji dan pendekar tengkorak penjabut nyawa. Ko Chai Seng tak tampak. Memang waktu bertempur dengan mereka tadi, huru Hara sempat memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Dia terkejut ketika melihat Menteri Su Taada. Dan cepat ia mengarahkan perhatiannya kepada Ko Chai Seng. Ternyata orang Shiko itu juga tak tampak. Diam dua dia mulai gelisah. Bangsat, terimalah kawanmu dengan menggembor keras huru Hara lemparkan tubuh Gotai ke arah Amita Lama dan kawan-kawannya. Pada saat mereka sibuk menyanggapi tubuh Gotai, huru Hara terus loncat dan lari mencari Su Taijin. Dia memang dapat menemukan Su Taijin tetapi terlambat. Menteri itu sudah dalam keadaan kritis. Walaupun diberinya pebuah som yang istimewa, tetapi jiwanya tak tertolong lagi. Kini huru Hara melihat lagi kedatangan kawanan kaki tangan musuh yang tadi bertempur dengannya. Kedua, basmilah kaum durna dan pengkhianat. Tiba-tiba ternyih yang pula pesan Menteri Su Taadi. Serentak memberingaslah huru Hara. Aku hendak membalaskan dendam Su Taijin, katanya dalam hati. Serentak dia mencabut pedang Tia Cekiam dan berdiri tegak menyongsong mereka. Hayo, kawanan anjing busuk, majulah riaknya. Amita Ihama dan kawan dua terkesiap melihat penampilan huru Hara yang begitu menyeramkan. Tetapi karena mereka berjumlah banyak dan dibantu dengan pasukan yang bersenjata lengkap, mereka pun tak gentar. Segera mereka menyerbu dengan serempak. Pada saat huru Hara maju tadi, sebenarnya Cian Liji hendak mendampingi tetapi dicegah, jangan paman, bawalah nona Tiau Ing dan jenasa Su Taijin ke tempat yang aman. Oleh karena Cian Liji terus melakukan perintah maka sekarang yang menghadapi musuhnya huru Hara seorang diri. Bunuh bangsat itu teriak kawanan prajurit yang menyerbu dengan gembira. Mereka mengira dengan kekuatan yang besar apalagi ditambah dengan beberapa jago sakti, tentulah mereka dapat menghancurkan pemuda itu. Seperti berlomba-lomba untuk mendahului mencari jasa kalau dapat lebih dulu membunuh huru Hara maka berhamburan kawanan prajurit Ceng itu menyerbu huru Hara. Huru Hara tak gentar. Dia memang sudah bertekad bahwa hari itu dia akan melakukan pembasmian sepuas-puasnya untuk menyembayangi arwah Menteri Su. Laksana hari mau mencium garah maka mulailah huru Hara mengamuk. Setiap prajurit yang datang tentu dihancurkannya. Walaupun yang datang sekaligus sampai dua puluhan orang, tetapi dalam beberapa kejap saja sudah dapat dibasmi huru Hara. Mayat dua mulai bertumpukan darah bergelimpangan menggenangi tanah. Huru Hara sudah bukan lagi seorang pemuda yang nyentrik tetapi seorang hantu pencabut nyawa yang ganas. Melihat dalam waktu beberapa kejap saja berpuluh-puluh prajurit Ceng mati, Amita Lama dan kawan-kawan bar teriak suruh prajurit dua itu mundur. Huru Hara dikepung oleh pempat jago sakti Yanni Amita Lama, Padri Tutian, Hang He Ji dan pendekar tengkorak pencabut nyawa. Mereka juga memakai senjatanya masing dua. Walaupun tidak mengerti ilmu silap tetapi gerakan permainan pedang huru Hara benar dua menakjubkan sekali. Tutian dan Amita yang tergolong jago kelas satu, tetap kalah cepat dengan gerakan huru Hara. Keret tasbih Amita Ihama melengket pada pedang hum Hara ketika saling berbentur. Di kalah Ihama itu hendak menarik tasbihnya, secepat kilat huru Hara ayunkan kakinya, lok titik lama itu terpental melayang sampai dua tombak jauhnya dan tak dapat bangun lagi untuk selama-lamanya karena alat vitalnya pecah berantakan. Pada saat itu Hang He Ji membacok dari belakang. Huru Hara cepat berputar tubuh dan inenghantamkan pedangnya. Tering titik. Hang He Ji terpental dua langkah, pedangnya jatuh. Waktu huru Hara hendak menghabisi, Tutian sudah menyerang dari samping. Tering, kembali terjadi benturan antara pedang huru Hara dengan Tutian. Memang huru Hara sudah tak mau mengindar lagi. Dia akan mengadu kekerasan pada setiap penyerangnya. Akibatnya, Tutian terdorong selangkah, tangannya gemetar. Pendekar tengkorak pencabut nyawa ayunkan ruyungnya. Tering titik kembali huru Hara membabatkan pedangnya. Ujung ruyung melilit pedang dan pendekar tengkorak berusaha untuk menariknya. Tetapi sampai wajah merah padam dia tetap tak mampu. Kali ini huru Hara hendak melakukan suatu gerak serangan yang dasyat. Dia njot tubuh ke atas dan menjejak dada lawan. Awuh koma pendekar tengkorak menjerit ketika tubuhnya terdorong jatuh ke belakang dan masih diinjak huru Hara. Sekali ayunkan pedang, terbelahlah tubuh tokoh hitam itu menjadi dua. Hang He Ji dan Tutian terkesiap menyaksikan kesaktian huru Hara. Mereka kenal siapa Amita dan pendekar tengkorak pencabut nyawa. Tetapi kedua tokoh itu toh tak dapat apa dua terhadap huru Hara. Tutian terkejut ketika huru Hara melayang menabas kepalanya. Dia terpaksa menyongsong dengan pedangnya. Tering, awih titik pada saat Tutian tergetar tangannya, tahu-tahu perutnya terasa seperti disusupi benda tajam yang dingin rasanya. Pada lain saat ia rasanya darahnya bergolak, pandang macu gelap dan robohlah dia dengan perut pecah dan usus berhamburan keluar. Luar biasa sekali cepatnya gerakan huru Hara sehingga tokoh seperti Tutian, toh tak kuasa lagi menahan serangannya. Hai, hendak lari kemana engkasetan tua teriak huru Hara seraya lontarkan pedangnya, keret punggung. Hang Hei Ji yang hendak melarikan diri itu tertancap pedang magnet, seketika jago tua yang berwajah seperti kanak dua itu rubuh tak berfernyawa lagi. Sekalian prajurit Cheng Kesima. Tetapi mereka tiba-tiba menjadi gelagapan setengah mati ketika huru Hara mengangkat tubuh Tutian dan dilemparkan ke arah mereka. Kemudian mayat pendekar tengkorak dan terakhir setelah mencabut pedang Tia Cek Kiam, mayat Hang Hei Ji pun dilemparkan ke arah kawanan prajurit Cheng. Di tengah hirup pikuk dari mulut prajurit yang berusaha untuk menghindari timpukan mayat dua itu, tiba dua huru Hara sudah menerjang mereka. Huru Hara benar dua kalap. Dia tak ingat apa dua lagi kecuali hanya bertujuan untuk membalaskan dendam kematian Sugowat. Terjangan huru Hara yang dasyat itu tiada seorang pun yang mampu membendung. Dalam beberapa kejap saja lebih dari seratus prajurit rebah menjadi mayat yang bertumpang tindih. Tak seorang pun musuh yang dapat lolos dari amukan huru Hara. Beberapa saat keadaan menjadi sunyi senyap. Hanya mayat dua yang berserakan memenuhi tanah. Huru Hara benar dua haus darah. Setelah tak ada musuh yang hidup lagi, dia terus menuju ke tempat Ahliong dan kawan-kawannya bertempur. Saat itu Ahliong dan pasukan Bon Bin serta Bokian masih dikepung rapat oleh berlapis-lapis prajurit Cheng, bahkan ada beberapa anak dari pasukan Bon Bin yang roboh berlumuran darah. Bagai hari mau menyerbu kawanan domba maka huru Hara terus menerjang. Gemparlah pasukan Cheng ketika diserbu huru Hara. Sedemikian cepat dan gesit serta dasyat huru Hara memainkan pedangnya sehingga tak sempat lagi kawanan prajurit itu hendak menghindar. Tau dua mereka menjerit dan rubuh. Ada yang sempat menangkis, hasilnya juga runyam. Begitu terbentur dengan pedang magnet, prajurit itu terlempar dan termakan senjata kawannya sendiri. Mendapat tambahan huru Hara, Bokian, Ahliong dan kawan dua yang masih hidup, makin bersemangat. Mereka pun mengamuk. Lapis demi lapis pasukan Cheng yang sedang mengepung mulai berantakan. Mayat menganak bukit, darah seperti banjir. Huru Hara tidak menghiraukan segala apa. Dia terus menyerang dengan kalap. Tak seorang pun musuh yang mampu menahannya. Dalam beberapa kejap berantakan pasukan Cheng yang terdiri dari dua ratusan orang itu. Seumur hidup dan sepanjang pengalaman mereka dalam peperangan selama ini, belum pernah mereka menghadapi seorang manusia yang begitu dasyat seperti Huru Hara. Ada beberapa yang hendak melarikan diri tetapi dapat dibabat Bokian atau Ahliong. Rupanya Huru Hara tak mau melepas mereka, walaupun seorang saja. Bokian, Ahliong dan kawan dua sampai ke Sima menyaksikan amukan Huru Hara. Huru Hara mengamuk dan mengamuk, dia terus menerjang ke muka. Ketika pasukan Cheng sudah habis dia terus lari mengejar. Engkohok, musuh sudah habis teriak Ahliong, hendak kemanangkoh? Huru Hara mendengar juga teriakan Ahliong tetapi dia sudah tak menghiraukan Ria lagi. Dia terus memutar-mutar pedangnya seperti menyerang musuh. Pohon dan gerumbul yang kebetulan terbentur tentu terbabat habis. Bahkan beberapa gunduk batu karang pun tertabas hancur lebur berhamburan kemana dua. Dia terus tak henti duanya menggerung dan menyerang. Terus, terus maju ke muka, entah sampai kemana. Pokok, dia merasa harus membasmi setiap prajurit Cheng yang dijumpainya. Hari mulai gelap. Ahliong gelagapan, hai, kemana engkoh lho tadi serunya? Beberapa kawannya asik, menolong kawan Ria yang rebah terluka di tanah. Memang berat bagi pasukan Bon Bin. Mereka adalah anak dua laki yang tak pandai ilmu silap tetapi hanya didorong rasa ingin membantu negara penghalau musuh saja. Maka mereka membentuk pasukan anak dua. Untung mereka mendapat senjata yang istimewa, yakni semut merah dan tawon. Tetapi itu pun karena persediaannya tak banyak, akhirnya habis juga, sedang pasukan musuh lebih banyak sehingga akhirnya musuh dapat menghajar pasukan anak dua itu. Penutup. Ahliong mendapatkan bahwa kawan dua dalam pasukan Bon Bin itu yang masih hidup hanya dua orang, yani bocah yang gendut dan yang paling kecil. Bocah gendut itu bernama Koko dan si kecil bernama Sian Ling. Yang Iain dua terpaksa harus rela menjadi korban keganasan prajurit dua Cheng. Koko coba menangkis bacokan seorang prajurit tetapi dia terlempar dan diterjang oleh serbuan prajurit dua Cheng yang lain hingga rubuh dan diinjak-injak. Koko pingsan. Karena dikira sudah mati maka tak dibunuh lagi. Sedang Sia Ling juga pintar. Dia ikut terdampar di antara sosok dua tubuh yang rubuh sehingga dia ikut tertindih di tanah. Karena menyadari bahwa tak mungkin dia dan kawannya melawan arus serbuan pasukan musuh. Yang jauh lebih besar dan kuat, Sia Ling memutuskan untuk pura dua mati saja. Dengan peristiwa itu maka kedua anak itu pun dapat selamat. Memang suatu hal yang luar biasa bahwa dalam pertempuran yang begitu dasyat dan ganas, keduanya masih dapat hidup. General Kuncung, kemana sekarang kita hendak pergi tanya Koko. Koko, kata Ahliong, mulai sekarang untuk sementara, baik kita bubarkan dulu kesatuan Bon Bin itu. Loh, bagaimana? Peperangan toh masih belum selesai? Ya, benar, tetapi kita kan tidak punya anak pasukan lagi. Dan lagi lebih enak kalau kita bergerak secara bebas. Nanti setelah dapat menghimpun kekuatan lagi barulah kita hidupkan pasukan Bon Bin. Baik, sahut Koko dan Sia Ling. Oleh karena itu janganlah kalian memanggil aku General Kuncung. Ahliong tersipu-sipu malu, kuncung sih boleh karena rambutku memang kuncung, tapi tak usah pakai gelar General segala. Baik, Ahliong, akhirnya Koko setuju, lalu apa yang harus kita kerjakan sekarang? Kita rawat dan tanam baik dua jenazah dari kawan dua kita dulu, kata Ahliong. Mereka bertiga lalu melakukan pekerjaan itu. Air mata ketiga anak itu tak henti duanya bercucuran manakala mereka mengangkat dan mengubur seorang kawan yang telah meninggal. Kawanku yang gagah perwira, kata Ahliong bersama Koko dan Sian Ling selesai mengubur dan berdoa. Di hadapan makam mereka, kami akan pergi untuk melanjutkan perjuangan. Bantulah kami apabila bertempur dengan musuh. Cekiklah leher mereka agar kami dapat membalaskan sakit hati kalian. Setelah puas menangis dan bersembahyang, Ahliong mengajak kawan-kawan meninggalkan tempat. Dia agak bingung menentukan, mencari kakek Cian Liji, Tiau Ing dan Suta Ijin atau mencari Huru Hara. Lebih baik mencari Engkohok, Seru Koko dan Siau Ung. Dia mengejar musuh dan menyerbu ke daerah mereka, tentu penuh bahaya. Kalau kakek Cian, Cici Tiau Ing dan Suta Ijin, tentu sudah dapat menyelamatkan diri. Demikian ketiga anak itu lalu mencari Huru Hara. Tetapi sampai keesokan harinya, mereka tetap tak dapat menemukan jejak Huru Hara. Di lain bagian, Cian Liji yang melakukan perintah Huru Hara untuk menyelamatkan Tiau Ing dan jenazah Menteri Sugao Huat, pun dapat melakukan tugas dengan baik. Nol, benar, walaupun sudah mati, tetapi kalau jenazah Suta Ijin sampai ditemu musuh, Mereka tentu akan menyiksanya lagi, pikir kakek yang limbung itu. Tetapi dia agak bingung. Tiau Ing masih pingsan. Dia dapat memanggul Nona itu tetapi bagaimana kira dia membawa jenazah Suta Ijin? Kalau membawa jenazah Suta Ijin, dia pun sukar untuk membawa Tiau Ing habis. Bagaimana nih? Pikirnya. Setelah Mondar Mandir mencari akal, tiba dua dia berjingkrak. Oh, ada. Dia terus mengeluarkan buli dua anak dan diminumkan sedikit ke mulut Tiau Ing benar juga tak berapa lama. Tiau Ing pun siuman. Dia berseru, apa yang terjadi? Kakek Cian? Cian Liji geleng dua kepala, sudahlah Ing, jangan mikirkan apa dua, mari kita berangkat. Berangkat? Kemana? Kita cari tempat yang aman untuk mengurus Suta Ijin. Tanda petik. Apa? Ayah bagaimana? Suta Ijin adalah seorang pahlawan yang besar. Engkau harus bangga karena mempunyai seorang ayah yang sedemikian. Aku tak tahu apa yang kakek maksudkan. Bagaimana ayah dan mana engkau huru hara? Dia masih melanjutkan membasmi musuh. Dia suruh aku membawa engkau dan Suta Ijin ke tempat yang aman. Nanti dia akan datang kepada kita. Dalam berkata-kata itu, Tiau Ing memandang ke sekeliling. Ketika melihat Menteri Su membujur di tanah tak berkutik dan berlumuran darah, serem tak Tiau Ing menjerit dan loncat, ayah. Tiau Ing memeluk tubuh ayahnya yang sudah menjadi jenazah dan menangis terseduh sedan. In, jangan terlalu berduka. Itu tak baik bagi kesehatanmu. Chian Liji menasehati, Suta Ijin telah pecah sebagai ratna. Kematiannya adalah suatu kematian yang luhur. Aku juga ingin mengikuti jejaknya. Tetapi Tiau Ing tetap menangis. In, setiap orang tentu akan mati. Aku juga, engkau dan Huru Hara, elak apabila sudah tiba saatnya tentu akan mati. Mati bukan sesuatu yang ditakutkan. Yang ditakutkan adalah caranya orang mati dan nilai kematiannya. Bagai Suta Ijin, kesaktiannya itu adalah nilai dari kepahlawanan yang luhur. Walaupun agak meredan namun Tiau Ing masih sesenggukan. Kalau kita benar dua mencintai dan bersedih atas kematian Suta Ijin, bukan dengan menangis caranya, kata Chian Liji lebih lanjut, tetapi dengan jalan melaksanakan segala pesannya dan melangsungkan jajak perbuatannya semasa beliau masih hidup. Itu baru suatu care untuk memberi hormat dan berduka yang tepat. Menangis memang baik untuk melonggarkan rasa kesesakan dada kita dan mencurahkan rasa kesedihan hati kita, kata lagi. Tetapi bukan suatu care yang tepat. Karena yang mati tetap akan mati, tak mungkin dapat hidup karena ditangisi. Ing, apakah Hengka sudah longgar hatimu? Kalau belum, menangislah sampai sepuas-puasmu, akan kutunggu. Entah bagaimana, menghadapi adegan yang begitu tragis, tiba dua pikiran Chian Liji menjadi terang dan omongannya pun genah. Dia dapat memberi nasihat dan menghibur Tiau Ing dengan tepat sehingga menyentuh hati nona itu. Diam dua nona itu pun terpengaruh atas kata dua Chian Liji. Kakek Chian, engkau benar, katanya dengan suara syarat, aku akan menebus kesalahanku dengan bersumpah akan melanjutkan cita dua perjuangan ayah. Bagus, cucuku. Lalu bagaimana sekarang ini? Kita hendak pergi kemana, kakek Chian? Mari kita lakukan pesan Huruhara untuk mencari tempat yang tenang dan mengebumikan jenazah Sutaijin. Di sana kita nanti tunggu kedatangan Huruhara. Baik, kata Tiau Ing keduanya lalu berangkat. Kakek Chian memanggul jenazah Menteri Su dan Tiau Ing mengawal di samping. Kembali pada Huruhara yang masih melanjutkan perjalanan untuk membasmi pasukan Cheng, saat itu masih berjalan di suatu daerah luar kota yang sepi. Dalam perasaan dan pandangannya, prajurit dua Cheng itu masih banyak tersebar di sana-sini untuk menghadangnya. Itulah sebabnya maka dia masih terus mengamuk. Pohon, semak, batu dan benda apa saja yang dianggap prajurit musuh, tentu dibabatnya. Sehari suntuk dia mengamuk tanpa berhenti. Dia menderita suatu shock atau goncangan besar karena terkejut, marah, bersedih dan penasaran atas kematian Menteri Su Gowat. Dia hendak menumpahkan isi hatinya kepada orang dua Cheng yang dianggap menjadi penyebab kematian Menteri Su. Dia seperti orang kalap. Gelap pikiran, gelap pandangan. Yang dirasakan hanya satu tujuan, mengamuk dan mengamuk sampai seluruh pasukan Cheng habis ludas di basminya. Pelahan-lahan hari pun makin gelap. Tak lama kemudian malam tiba. Namun Huruhara masih tak henti-hentinya mengamuk. Dan karena pikiran kacau balau, dia tak kenal jalan dan tak tahu telah sampai di mana. Sesungguhnya Huruhara telah tersesat jalan. Dia tidak mengambil jalan besar tetapi mengamuk ke dalam hutan. Dia mengira pohon dua dan batu dua dalam hutan itu. Gerombolan prajurit Cheng maka dia makin lama makin menyusup lebih dalam sehingga akhirnya keputusan jalan dan tak tahu lagi berada di mana. Hektometer, kawanan bangsat itu hendak bersembunyi dalam gua itu, katanya ketika melihat sebuah gua yang berada di balik gerumbul pohon. Dia menghampiri dan terus menghantam batu yang menutup gua itu. Terjadi ledakan dasyat ketika karang yang berada di atas gua itu bengkak dan berhamburan menimpah kepada dirinya. Dia masih mengamuk terus. Tetapi sekonyong-konyong sebutir batu sebesar kepala orang, telah melayang dan tepat menimpah kepalanya, duk seketika rubuhlah dia dan tak sadarkan diri lagi. Huruhara pingsan. Dia tak tahu apa yang terjadi di sekeliling. Dia hanya merasa dirinya seolah melayang-layang dalam suatu alam yang kosong melompong. Huruhata telah menderita goncangan pikiran dan batin yang hebat. Kematian Menteri Sugohuat telah menghanguskan seluruh bara hidupnya. Dia merasa tak dapat memenuhi tanggung jawabnya melindungi keselamatan Menteri itu. Sekedar kata. Pembaca yang budiman. Kisah Bloon Cari Jodoh atau Pendekar. Huruhara kami tutup sampai sekian dulu. Tetapi bukan berarti sudah selesai, melainkan dengan suatu pertimbangan bahwa, berhubung dengan panjangnya kisah Bloon Cari Jodoh ini, kami bagi menjadi tiga bagian. Bagian I. Pendekar Huruhara. Bagian I. Pendekar Kalang Kabut. Bagian I. I. Pendekar Kocar Kacir. Setiap bagian merupakan kisah perjuangan Bloon dalam satu masa atau jaman. Bagian I. Pendekar Huruhara. Mengisahkan sepak terjang Bloon sebagai pendekar Huruhara dalam jaman peperangan antara kerajaan Beng yang telah hijrah ke kota Lamhia, Nanking, dengan pasukan Cheng. Bagian I. Pendekar Kalang Kabut merupakan perjuangan Bloon waktu kerajaan Beng dari kota Lamhia pindah ke Hociu di selatan. Bagian I. Pendekar Kocar Kacir mengisahkan kiprahnya Bloon dalam peperangan terakhir antara kerajaan Beng yang hijrah lagi ke selatan, sehingga sampai hancurnya kerajaan Beng tersebut. Bagian I. Pendekar Huruhara sekarang ini sudah tentu belum dapat mencangkum selesainya seluruh cerita Bloon cari jodoh. Masih banyak tokoh dua yang belum sempat diceritakan sampai selesai. Bagaimana akhirnya Huruhara yang pingsan di muka gua, bagaimana Tianli Ji dan So Tiao Ing, bagaimana pula dengan perjalanan Tianli dengan Lokun, rombongan Kim Ye Uci bersama-bersama Han Bing, bagaimana perjalanan Wan Ong Kui yang hendak menuntut balas kepada Bloon, bagaimana dengan si Dara Centil In Hong, si Bocah Pekou, Kuk dan lain dua tokoh dalam cerita ini. Kesemuanya itu terpaksa tak dapat dimuat dalam bagian I. Pendekar Huruhara dan harus diceritakan dalam bagian I. Pendekar Kalang Kabut nanti. Juga bagaimana dengan keakhiran dari Bloon mencari jodoh itu, siapakah jodoh Bloon nanti? Mungkin dalam bagian I. Pendekar Kocar Kacir barulah hal itu dapat kami ungkap dan mencapai identitas atau ciri dari pribadi tokoh Bloon. Mungkin pembaca ada yang terkejut mengapa tidak sama dengan pendekar Bloon yang terdahulu. Memang dalam hal itu, terdapat perubahan 90 derajat. Kalau dahulu dalam kisah pendekar Bloon, dia benar dua Bloon tetapi sekarang ke Bloonannya itu sudah banyak berkurang. Hal itu disebabkan karena sifat yang ada pada diri Bloon. Dia memang aneh. Kalau dalam keadaan lama aman dan seorang diri, dia memang kumat Bloonnya. Tetapi kalau dalam suasana yang ramai, semisal dalam peperangan, atau kalau bergaul dengan orang yang lebih Bloon serta ugal-ugalan seperti Ahliong dan UU, ke Bloonan si Bloon, tiba dua saja sembuh. Terutama selama menghadapi suasana peperangan seperti dalam cerita ini, Bloon hampir tak kumat lagi Bloonnya. Tetapi kesemuanya itu hanya bersifat sementara. Karena bagaimanapun halnya, sifat dan watak seseorang itu sukar dirubah. Bloon tentu masih Bloon, karena sekali Bloon, tetap Bloon. Sampai dengan Lyong. Selesai.